ngapain ngapain lagi ngapain lagi ngapain ini narsis banget nonton tayangan sendiri ih narsis banget Hai penonton setia love story the series kembali lagi bersama geisha official channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru dari artis tanah air tapi sebelum kita lanjut jangan lupa like and subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dan terupdate lainnya Marilah kita simak bersama-sama adegan Yasmin Naper terbaring dan dipeluk jadi sorotan bikin netizen shock nama Yasmin Naper kini tengah naik daun sejak membintangi sinetron love story the series nama Yasmin Naper seolah terus melejir Yasmin Naper yang merupakan pasangan Giorgino Abraham dalam sinetron love story the series ini aktingnya memang bikin buffer bawa perasaan tak hanya itu sifat aslinya yang baik hati membuat banyak fans yang menggemari Yasmin Naper salah satu bukti kebaikan hati Yasmin Naper terungkap lewat video ini Yasmin Naper ditempel oleh kedua orang ini dalam video tersebut Yasmin terbaring dengan pasrah kedua anak kecil ini pun langsung nempel dengan lawan main Giorgino Abraham itu bahkan anak kecil cowok tersebut pun menciumi dan memeluk Yasmin Naper diketahui dua orang anak ini bernama Vera Akilah anak dari salah satu kru di sinetron love story tindakan gemes yang mereka lakukan pada Yasmin Naper membuktikan lawan main Giorgino Abraham ini disayangi banyak orang Ya Allah abis cium-cium kata orang yang merekam melihat Yasmin yang dipeluk dan dicium para anak-anak Nila Sarif pun memberikan komentarnya bahwa Yasmin Naper sudah cocok jadi ibu dan memiliki anak udah cocok Yasmin punya anak kata Nila Sarif aduh tinggal calonnya nih kata Yasmin Naper sontak saja para penggemar menyoroti video tersebut dan menyebut Yasmin Naper sudah cocok untuk menjadi seorang ibu Yasmin Naper merintih minta tolong tingkah lucu Yasmin Naper baru-baru ini bikin netizen geleng-geleng kepala dalam potongan video yang diunggah oleh akun adsom persokon yang berisi suara Yasmin Naper minta tolong heboh jadi sorotan Yasmin Naper bahkan sampai meminta penontonnya untuk mengirim rekaman video tersebut pada lambetura dalam video yang diunggah oleh adsom persokon Yasmin Naper tampak sedang masuk live temannya dari video yang cuma terdengar suaranya itu Yasmin Naper sibuk meminta tolong Yasmin Naper sampai ngaku bingung dan sedang bimbang ia bahkan bak akting merintih putus asa dalam kebimbangannya saat didengar lebih lanjut rupanya kebimbangan Yasmin Naper karena bingung memilih menu makanannya unggahan tersebut pun sontak jadi sorotan banyak netizen yang dibuat geleng kepala dengan kelakuan jahil Yasmin Naper tolong direkod ya nanti video ini kasih ke lambetura aku minta tolong kalian bisa bener-bener bisa bantu aku aku lagi bener-bener terbingung dan terpuruk sekarang aku gak tahu lagi harus gimana ungkap Yasmin Naper aku udah tanya satu persatu orang gak ada yang tahu juga jawabnya lagi kira-kira rekomendasi untuk aku hari ini apa aku bingung aku belum makan aku belum makan gimana aku lapar aku bingung mau makan apa tolong rekam dan kasih ke lambetura Yasmin sedang menangis dan bingung dan bimbang gak tahu lagi gimana tulis Yasmin Naper netizen tuding hanya pacaran gimmick dengan Giorgino Abraham Yasmin Naper berikan tanggapan menohok begini faktanya sejak tayang perdana sinetron love story the series perlahan mendapat tempat di hati pencinta sinetron tanah air alur cerita sinetron love story the series mengisahkan tentang hubungan dua orang suami istri yang mampu menguras emosi penonton dua tokoh utama sinetron love story the series yaitu Yasmin Naper dan Giorgino Abraham mampu menghadirkan muansa yang berbeda meski masih muda mereka mampu menunjukkan kemampuan berperan sebagai suami istri Yasmin Naper yang dipercaya memerankan tokoh maudi mampu menunjukkan karakter seorang istri yang baik sementara Giorgino Abraham yang berperan sebagai kendera mampu memberikan subuhan terbaik kebersamaan Yasmin Naper dan Giorgino Abraham dalam sinetron love story the series membawa mereka menjalin hubungan asmara namun perjalanan cinta mereka tak lantas menjadi mulus karena banyak netizen yang meragukannya netizen justru mencurigai bahwa hubungan pacaran Yasmin Naper dan Giorgino Abraham hanyalah gimmick semata demi mendongkrak rating sinetron buku harian seorang istri menanggapi tuduhan netizen tersebut Yasmin Naper dengan tegas membantahnya ia dan Giorgino Abraham memang benar-benar pacaran ia mengatakan bahwa dirinya dan Giorgino Abraham memang benar telah pacaran ia mengatakan perasaan cinta pada Giorgino Abraham muncul setelah sering bersama pertemuan yang sering terjadi secara intens terutama di lokasi syuting membuat perasaan Yasmin Naper kepada Giorgino Abraham tulus bahkan ia merasa setiap kali bertemu dengan Giorgino seperti bertemu dengan pacar sendiri setelah resmi pacaran hubungan Yasmin Naper dengan Giorgino Abraham makin mesra mereka kerap memamerkan kemesraan ke publik Yasmin Naper mengungkapkan bahwa dirinya merasa bahagia berada di dekat Giorgino Abraham dia menemani aku syuting setiap ketemu ya kayak pacar sendiri awalnya sih ungkap Yasmin Naper meskipun banyak artis yang takut dipasangkan karena khawatir muncul rasa bosan tetapi sebaliknya Yasmin Naper justru merasa senang setiap saat dekat dengan Giorgino dung sesuai sayang setelah six an ikan bell